gaji kita sekian gaji orang sekian oke agihan Allah macam itu kenapa kita kena masih cemburu dengan rezeki orang dengan gaji orang Alfil hadith baginda Rasulullah s.a.w bersabda katanya ada kalanya aku menduga seseorang dengan kemiskinan minta kaya tapi tak dibangki oleh Allah apa sebabnya sebab Allah tahu kalau orang ini diberi kekayaan dia akan kufur kepada Allah dengan kekayaannya ada kalanya orang diduga oleh Allah s.w.t dengan sakit meminta sembuh tidak diberi sembuh oleh Allah s.w.t apa sebabnya disebabkan kalau dia diberi sembuh akan melakukan kezaliman kepada orang yang akan menanggung dosa dengan perbuatan zalimnya sehingga diduga oleh Allah dengan sakit padakalannya sakit menjadi rahmah kepada seseorang rahasia daripada ketentuan-ketentuan yang Allah simpan hanya diketahui olehnya bagi seorang hamba hanya perlu riza dan teslim serahkan segala-galanya kepada Allah s.w.t serahkan kepada segala-galanya Allah s.w.t supaya kamu menjadi orang yang dipuji dan diberi pahala oleh Allah s.w.t kata Imam Abdullah bin Al-Haddad walganu wa'raha adalah seseorang itu memiliki sifat kana'ah rasa puas hati dengan rezeki yang diberikan oleh Allah nikmat yang diberikan disikapi dengan kana'ah apa itu kana'ah puas hati dengan rezeki yang Allah kasih walaupun tak sama dengan rezeki orang gaji kita sekian gaji orang sekian oke agihan Allah macam itu kenapa kita kena masih cemburu dengan rezeki orang dengan gaji orang dengan kereta orang dengan pakaian orang dengan jam tangan orang dengan handphone orang kita dituntut riza puas hati happy dengan apa yang kita ada bukan apa yang dimiliki oleh orang lain walganu raha merasa senang hati dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita itu adalah segala kenikmatan dan kesenangan rasa senang hati dengan rezeki nya Allah muajalatun fid dunya wa thawabun muajalun fil akhirah rasa senang hati dengan rezeki yang Allah beri itu adalah nikmat yang didahulukan di dunia dan pahala yang disimpan di akhirat orang dapat rezeki daripada Allah kalau senang hati dia nikmat di dunia nikmat di akhirat di dunia nikmat sebab dia seronok dengan rezeki yang Allah kasih di akhirat dia dapat pahala sebab dia menerima dengan senang hati pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala coba kita tengok kata penulis disini berapa ramai orang-orang sebelum zaman kita atau mungkin di zaman kita sekarang yang kehidupannya itu sangat sederhana namun bahkan pun susah ada di antara mereka yang kelaparan ada di antara mereka yang tak ada makan malam ada di antara mereka yang tidak dapat makan siang walakin kena ha'na'uhum wa sururuhum wa tumakninatuhum wa farahuhum al-ba'at tapi walaupun mereka sukar dalam hidup mereka senang hatinya sebab riza dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala ya salam ada yang tidak dapat dicari tak ada kedai nak jual beli apa-apa nak jual kesenangan ada orang kedai jual beli happy tak ada happy seada ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan hanya dan bukan kebahagiaan itu diletakkan kepada harta ataupun jawatan ataupun apapun juga kesenangan itu adalah anugerah yang Allah beri bila kita bijak menyikapi pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala beri beri yang dim